Puasa itu akan memunculkan empati kita kepada saudara-saudara kita Yang dirundung kemiskinan, dirundung duka dan nestapa Dengan ketidakadaan harta pada mereka Dirundung kesedihan yang kadang mereka makan, kadang mereka juga tidak makan Dan hari ini kita merasakan bagaimana rasa lapar itu Ini yang kita mau munculkan Dan ini akan meningkatkan persatuan Indonesia Karena persatuan itu terjadi ketika antara satu orang dengan orang yang lain Saling memperhatikan, saling memperdulikan, saling mendukung Bahu-membahu, bergandeng tangan untuk sebuah kebaikan Maka ketika ada seorang yang bisa merasakan Apa yang dirasakan oleh saudaranya berupa kelaparan, kehausan Maka dia akan muncul empatinya untuk membantu dan menolong saudara-saudaranya Dan itu terwujud Di akhir Ramadan kita diperintahkan untuk membayar atau mengeluarkan zakat fitrah Ini terwujud Artinya kamu satu bulan sudah merasakan lapar dan haus Sekarang tunjukkan Tunjukkan empatimu Dengan apa? Allah mensyariatkan zakat Zakat fitrah Nah itu yang pertama Puasa Terima kasih telah menonton!